Intro Awas aja kalau turun tuh orang, bakal gue langsung cus dah Hahaha, dengan buah nangka ini, gue akan bisa ketemu sama dek yanti Duh, kenapa aku selalu deg-degan ya setiap ketemu dek yanti Ah, nanti aku coba nyatakan cintaku ke dek yanti aja deh Daripada hati ini perih menahan keraguan Mul, ayo cepetan nih, udah ditungguin sirot nih Iya John, sabar toh Lah, kamu kenapa ya Mul, kok kelihatannya lesu banget deh Sakit apa badan kamu Mul Bukan sakit di badan ya John, tapi di hati ini John Hahaha, gaya lo Mul, sosokan sakit hati Emang kamu punya pacar apa Bukan gitu ya John, entah kenapa, tapi hati ini rasanya pedih ketika tidak ketemu dek yanti Wah, kamu udah kena virus jatuh cinta namanya kamu itu Mul Terus aku mesti gimana ya John, rasanya hatiku ini merana ya John Wah, kalau gitu kamu tanya si Roni aja Mul Dia kan hansip sini, pasti dia ada cara biar kamu bisa ketemu sama si dek yanti Wah, idemu tumben cemerlang John, yaudah John, kita ke pos ronda sekarang deh Eh Allah, jam segini baru dateng kamu John Mul, pada kemana aja sih? Ini lho Ron, si Mul Kedi lagi galau, hatinya lagi merana, makanya tadi kita telat, habisnya si Mul Kedi curhat dulu Ron Wih lah, tumben kamu bisa galau Mul, emang galau kenapa tuh? Hahaha, biasa Ron, lagi galau gara-gara mikirin dek yanti Iya eh Ron, aku pengen banget ketemu sama dek yanti, kamu bisa bantu gak Ron? Oh, gampang itu Mul, tapi ada syaratnya, hehehe Apa Ron, syaratnya? Pasti gue lakuin deh Hehehe, gampang Mul, kamu harus mau ambilin buah nangka yang ada di kuburan sana buat gue Mul, berani gak lo? Kalau lo berani, ambil tuh buah nangka, baru lo bakalan gue comblangin sama dek yanti Mul, mau gak? Waduh, tapi kan kuburan sana serem banget ya Ron, masa lo tega sih sama gue? Yaudah, kalau lo gak mau, gue juga gak bisa nyomblangin lo sama si dek yanti Mul, kalau gitu Iya deh Ron, gak apa-apa, gue mau deh, tapi inget ya, setelah gue berhasil ambil tubuh nangka, lo harus nyomblangin gue sama dek yanti Iya Mul, tenang aja Tegak banget ya ini si Roni, sama temen sendiri, masa gue harus masuk kuburan sendiri begini ya Wah, ini dia pohon nangkanya Moga-moga aja gak ada yang ngelihat deh, bisa berapi gue kalau ketawa nyolong buah nangka kan Wah, akhirnya hari ini aku bisa metik buah nangka, kesayanganku Eh, ada suara apaan tuh di atas pohon, jangan-jangan ada hantu lagi Ih, serem Lah, gue kan juga hantu ya, ngapain gue takut ya Wah, apa jangan-jangan ada orang yang mau nyolong buah nangka gue kali ya Wah, gak boleh dibiari nih, cari mati kali ya tuh orang Awas aja kalau turun tuh orang, bakal gue langsung cus dah Hahaha, dengan buah nangka ini, gue akan bisa ketemu sama dek yanti Nah, sekarang tinggal gue kasih ke si Roni deh Awas aja kalau dia gak sampe nyombrangin gue sama dek yanti Bakalan gue pecahin kepalanya pake ini buah nangka Dek yanti, bang mulki di datang Enak aja loh, mau nyuri buah nangka gue Wah, eh maling bego ngapain lu nyuri nangka gue Mau cari mati loh Si si setan Ihihihihihihihihihihihi Dasar maling loh, rasain dah loh Ihihihihihihihi Burang ajar si Roni emang Udah tau nangka kuntilanak Yang ada gue bukannya ketemu Dek Yanti kalau gini caranya Tapi cari mati yang ada Ah, tuh si Ronnie, minta dipinci dia ah Siapa sih yang manggil? Wah, Pocong! Pocong? Mana sih Pocong? Wah, kok gue ngantuk banget ya? Apa gara-gara begadang mulu nih? Wah, ada jono tidur di pose ronda tuh Gangguin gak ya? Tapi gue ngantuk banget Ikutan tidur juga kali ya Wah, seger banget rasa bisa tidur Gue balik ke rumah ah Oh, kok aku merasa capek dan susah gerak ya? Mending pulang mandi ah Misi bu, beli sabun mandi satu Bentar Pocong! Pocong? Mana Pocong? Aneh, siang-siang gini mana ada Pocong? Kenapa ya? Aku capek banget Badan juga pegel-pegel Ah, tuh si Ronnie, minta dipinci dia ah Siapa sih yang manggil? Wah, Pocong! Pocong? Pocong? Mana sih Pocong? Senangnya hari ini bisa bawa indek yanti pisang goreng ke sokaan dia Woi, Mol! Berhenti! Aku nebeng sampai rumah dong Wah, ada Pocong! Heran aku Kok orang-orang pada ngelihat Pocong? Padahal ini siang bolong Berdoa, mending pulang aja Tumbein badan gue segaran gini Kayak berasa hidup lagi Hahaha Eh, tuh si Kunti eh bak kunti sendirian aja udah kayak jomblo watis jati ngapain sih jono manggil gue perasaan kalau siang manusia gak bisa liat gue deh woy diem-diem baik jawab gue napa eh john lu ngapain manggil-manggil gue emangnya lu kagak takut sama gue ngapain gue takut masa setan takut setan lah ngaku-ngaku jadi setan segala jaman makin modern manusia udah gak takut lagi sama setan gue pergi aja dah lah malah pergi si kunti nah tuh situ yul mending gue samperin aja dah woy yul lu ngapain lah aku kok bisa diliat sama si jono jono gue bukan jono gue pocong yul manusia jaman sekarang udah gak takut lagi sama setan aduh lah woy yul ngapain lu pergi hmm kok gue dianggap jono ya penisirin gue nasib apes nih aku pas mau masuk komplek aku dilemparin batu sama warga mereka kayak ngeliat setan aja heran deh aku duh jadi kebeletih wah pocong wah aku udah jadi pocong wah aku juga gak bisa renang kalo tangan kayak gini tolong kok setan-setan yang lain pada aneh ya heran gue tolong edda gue kagak salah liat kan kok ada pocong lain selain gue di kompleks ini tolong 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 kasihan amat gue tolongin dah kakasih ya atas petolongannya ta wah kok ada aku sih apaan maksud lu hmm kayaknya kenal deh muka tampan pocong ini mirip gue kakak kamu siapa gue kan pocong kompleks ini lah lu pocong dari mana pocong dari mana jelas-jelas kamu itu mirip aku mirip lu wah gue jadi si jono sebentar jadi kamu ini siapa ya gue pocong lu siapa aku jono sekarang aku lagi pake tubuhmu cong kok bisa aku pun tak paham wah gimana nih jono hmm gimana ya biar bisa tubuh kita bisa kembali lagi kok nanya aku kamu kan setan jadi punya kekuatan gaib oh aku tau kita konsultasi ke suster ngesot dia kan kerja di rumah sakit jadi pasti paham soal ginian suster ngesot duh serem ah gak mau lu mau pake badan gue terus gue juga jadi gak bisa nakutin manusia lagi pake badan lu jon kamu enak cuma gak bisa nakutin manusia lah aku gak bisa berak bingung bukanya gimana nih lah iya maka dari itu kita mesti ke suster ngesot biar kita berdua bisa normal lagi yaudah ayo cong aku takut cong lah ngapain lu takut kan lu pake badan gue tapi kan aku masih manusia jadi wajar takut eh cong tumpen lu kesini wih mau manisan lagi hahahaha suster ngesot ini gue pocong badan gue ketuker sama si jono lu bisa sembuhin gak eh buset seriusan lu gimana bisa kagak eh malah ngeliatin kita berdua hmm ini fenomena langka yang jarang sekali terjadi di dunia manusia don goib apa bi bisa disembuhkan sus bisa kalian tinggal tidur berdua lagi di tempat awal mula jiwa kalian tertukar dan ditemani wangi-wangian dan obat nyamuk obat nyamuk buat apa ya biar kalian gak dikit nyamuk lah yaudah tapi aku gak tau dimana kita terakhir kali tidur gue terakhir ikut tidur di pos ronda pas lu juga lagi tidur yaudah buruan sana sebelum bulan hilang di telan awan emang ada apa kalau bulan hilang ya tandanya menghujar lah eh buset giren bakal ada efeknya yaudah ayo cong nih gue masih ada wawangian sisa bulan lalu aku juga ada obat nyamuk nih yaudah ayo tidur hmm udah pagi aja hmm bawa apa nih eh buset dah kaki si jono busuk banget duh sakit banget siapa sih yang jatuin aku pocong eh jangan kabur lu john duh pasti apes banget gue kalau berurusan sama si jono and the gangs kecelsi kecelsi t Terima kasih telah menonton!